Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Mas Teknisi ini ada Samsung SSD kemudian dia diisi coba pada sebuah prosesor Core i7 nah setelah dilakukan sebaiknya ini adalah spesifikasinya Windows 10 kemudian ini Core i7 RAM nya 16GB seperti yang bisa dilihat saat ini kemudian sebutnya sudah menggunakan Core i7 7700 SSD Samsung kecepatan yang diperoleh kenapa seperti ini oke sekian dulu pengujian hari ini dengan Mas Teknisi perolehannya memang segini seperti yang bisa kawan-kawan lihat semua terima kasih, like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh